Kita beralih ke informasi terdakwa kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral Aditya Sibuan menjalani sidang pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Anak AKBP Ahirudin itu didakwa dengan pasal berlapis yakni penganiayaan dan pengerusakan aset pribadi korban. Sidang perdana kasus penganiayaan dengan terdakwa Aditya Sibuan digilar secara daring di ruangan Cakra IX Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Jaksa Penuntut Umum Randi Tambunan dalam dakwannya mencerat Aditya dengan pasal berlapis yakni dakwaan pertama ke-1 pasal 351 ayat 1 KUHP pidana tentang penganiayaan. Kedua pasal 406 ayat 1 tentang pengerusakan barang milik orang lain. Mendengarkan dakwaan JPU, penasihat hukum terdakwa membata isi dakwaan tersebut dan akan mengajukan eksepsi kepada majelis hakim. Penasihat hukum juga meminta kepada majelis hakim agar sidang dilakukan secara offline, serta korban juga turut dihadirkan agar kasus ini terang-menderang. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, AINUS melaporkan.